Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Namun, mereka tidak berniat untuk berhenti sama sekali. Dia bertanya-tanya berapa lama pertempuran ini akan berlangsung. Banyak sekali pembangkit tenaga listrik di Neterward yang merasa khawatir. Mereka semua menyaksikan pertempuran itu. Seorang kaisar agung yang hebat dari alam semesta dapat bersaing dengan dewa bumi. Itu terlalu menantang surga. Di sisi lain, dewa petir juga mendengar berita itu. Seketika, dia mendengus dingin. Dasar sampah, apa yang dilakukan Master Sen ini? Setelah sekian lama, dia bahkan tidak bisa mengalahkan kaisar agung yang hebat. Sungguh bodoh. Jika aku bertemu seseorang dari alam semesta, aku akan menghancurkannya dalam satu gerakan. Mari menjelajahi tanah terlarang kehidupan. Dewa petir melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang sekte petir untuk berangkat cepat. Pada saat ini, tidak hanya sekte petir saja, melainkan banyak keluarga dan sekte kuat juga turut mengikuti. Mereka bersedia mengikuti dewa bumi. Dan tampaknya dewa petir ini bahkan lebih mengerikan daripada Tuhan Sen. Kali ini, tempat yang mereka jelajahi adalah tanah gelap. Legenda mengatakan bahwa ada buah dewa dari dunia bawah di sini. Itu berisi kekuatan Tuhan. Setelah mendengar ini, mata para kaisar agung itu memerah. Dewa petir pun mendengus dingin. Aku harus mendapatkan benda ini. Dia juga belum pulih ke puncaknya. Buah dewa ini dapat mempercepat kultifasinya dan membantunya kembali ke puncaknya. Jadi kali ini, dia harus menemukannya. Negeri kegelapan itu suram dan mengerikan. Dikelilingi oleh aura kematian, yang membuat bulu kuduk orang-orang berdiri tegak. Jantung para kaisar agung itu pun berdebar kencang sekali. Namun, dewa petir di hadapan mereka sangatlah menakutkan. Petir di tubuhnya membelah kehampaan, dan dia melangkah masuk. Ikuti dia dengan cepat. Master Sekte Petir melambaikan tangannya, dan semua orang mengikuti mereka memasuki tanah gelap. Berdengung. Mereka berjalan untuk waktu yang lama. Pada saat ini, cahaya ilahi tiba-tiba muncul di depan mereka, menerangi dunia. Ya Tuhan, cahaya macam apa ini? Mungkinkah itu buah dewa yang legendaris? Aku mencium aroma yang kuat. Semua kaisar agung itu bersemangat. Dewa petir di hadapan mereka menjabat tangannya. Dia langsung merobek kekosongan dan mengikuti cahaya ilahi. Ikuti, ikuti dengan cepat. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan buah ilahi. Jika kita dapat mencium lebih banyak aromanya, itu dapat meningkatkan kekuatan kita. Orang-orang ini sangat gembira. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan mereka. Di tanah hitam, ada sebuah pohon. Pada pohon ini, ada tiga buah berkilau dan bening menyerupai mutiara. Akan tetapi, ada pola-pola hitam di atasnya, seolah-olah ada naga hitam yang mengitarinya. Aroma misterius itu berasal dari ketiga buah tersebut. Buah ilahi, sungguh ada buah ilahi. Master Sekte Lei berteriak dengan marah. Mata kaisar agung lainnya juga memerah. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabuh tanpa berpikir. Mereka semua menatap Dewa Petir. Dewa Petir memejamkan mata dan menatap tiga buah dewa di hadapannya. Dia juga tidak bergerak karena dia bisa merasakan ada sesuatu yang lain di sekelilingnya. Dengan lambayan tangannya, bila petir muncul, ia menyapu pasukan, membelah kekosongan menjadi dua. Suara retakan terdengar saat kekosongan itu terkoyak olehnya. Kemudian, pohon ilahi yang lebih besar muncul. Setidaknya ada beberapa ratus buah di sana. Ketika mereka melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Begitu banyak buah ilahi. Tidak, itu bukan buah dewa, tetapi masih lebih baik daripada buah roh biasa. Leluhur, bisakah saya membantu? Kata pemimpin Sekte Lei dengan penuh semangat. Dewa Petir menyipitkan matanya dan berkata, silakan. Sudah ku bilang sebelumnya, jika kau mengikutiku, kekuatanmu pasti akan meningkat. Terima kasih, leluhur. Master Sekte Lei meraung dan bergegas mendekat. Kaisar Agung lainnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka semua pergi satu demi satu. Hahaha, aku paham. Master Sekte Yintian menatap ke langit dan tertawa. Master Sekte Lei bahkan melambaikan tangannya dan mengambil lima buah misterius itu ke tangannya. Orang-orang itu semua memperebutkannya dengan gila-gilaan. Dewa Petir menoleh dan menatap ke depan. Ketiga buah dewa itu adalah targetnya. Saat semua orang sibuk berebut buah, mereka tidak tahu bahwa batang pohon ilahi raksasa telah berubah. Ada sarang lebah di batang pohon itu. Pada saat itu, lebah-lebah terbang keluar dari sarang itu dan menyerbu ke depan. Master Sekte Yintian berteriak dingin, minggir. Bagaimana mungkin dia peduli pada seekor lebah? Dia adalah seorang kaisar agung. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lebah-lebah itu menembus telapak tangan Master Sekte Yintian. Kemudian, mereka terbang ke titik di antara kedua alisnya dan menusuknya. Master Sekte Yintian berteriak. Dia menutupi dahinya dan meraung dengan gila. Lebah-lebah sialan, kalian sedang mencari kematian. Ia ingin menyerang lagi, tetapi tiba-tiba tubuhnya bergetar. Matanya terbelalak, dan ia jatuh dari langit. Apa yang telah terjadi? Orang-orang di sekelilingnya tercengang. Master Sekte Lehi tersentak. Dia sudah mati. Para ahli Sekte Langit gelap berteriak. Tidak, Master Sekte, bagaimana Anda bisa mati? Sialan, siapa yang melakukannya? Siapa yang berani bersekongkol melawan Sekte kita? Dengung, dengung, dengung. Tak seorang pun menjawab. Hanya lebah yang terbang dari langit. Jumlah mereka semakin banyak. Minggir dari jalanku. Beberapa orang masih tidak mengerti mengapa mereka menyerang lebah. Namun, Kaisar Agung lainnya jatuh. Ada retakan di antara kedua alisnya, tetapi bagian tubuhnya yang lain masih utuh. Apakah dia meninggal? Rambut semua orang berdiri tegak. Mereka ketakutan. Master Sekte Lehi meraung, itu lebah. Ada yang salah dengan mereka. Cepat, lalu, dia mengangkat tangannya dan bergerak. Telapak tangan yang seperti kilat menutupi langit dan bumi, menyelimuti beberapa lebah. Lebah-lebah itu dipukul mundur. Namun, lebah-lebah itu tidak mati sama sekali. Setelah dipukul mundur, mereka mengepakkan sayap dan menyerang lagi. Itu tidak mungkin. Master Sekte Lehi adalah Kaisar Agung yang hebat. Telapak tangannya dapat membunuh Kaisar Agung biasa. Mengapa lebah-lebah itu tidak mati? Apakah semua lebah ini adalah Kaisar Agung? Memikirkan hal itu, mereka menjadi sangat ketakutan. Setidaknya ada beberapa ratus lebah, bahkan seribu. Mundur. Dewa petir juga menoleh. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari benda sebesar itu? Dia menatap lebah-lebah itu dan wajahnya berubah tak sedap dipandang. Saat berikutnya, dia berkata, Cepat pergi. Mereka adalah lebah pembunuh dewa. Apa? Yang lain tercengang ketika mendengar itu. Siapa itu? Siapa yang berani menggunakan nama ini? Betapa sombongnya lebah-lebah ini? Mungkinkah lebah ini bahkan dapat membunuh dewa? Memikirkan hal itu, kulit kepala mereka menjadi mati rasa karena ketakutan. Mundur, mundur cepat. Orang-orang ini melarikan diri dengan panik. Namun, sudah terlambat. Lebah pembunuh dewa menyerbu dengan cara yang luar biasa. Seketika segala macam teriakan terdengar. Para ahli itu tumbang satu demi satu. Mereka yang berada di bawah level Kaisar Agung tidak bisa melawan sama sekali. Ketika lebah pembunuh dewa mendekat, tubuh mereka retak. Para Kaisar Agung juga sangat ketakutan. Itu karena mereka menemukan bahwa kalaupun itu mereka, mereka pasti akan mati setelah ditikam. Dengan demikian, sejumlah besar mayat jatuh dari langit. Orang-orang ini hanya mengalami retak pada gelabela mereka. Bagian tubuh lainnya tetap utuh. Oleh karena itu, tidak banyak darah di langit. Namun, pemandangan ini sangatlah aneh. Di pihak sekte petir, banyak orang kuat juga terpengaruh. Bahkan ketua sekte pun ketakutan. Dia adalah Kaisar Agung yang super, jadi dia menghadapi telapak tangan lebah itu secara langsung. Telapak tangannya tertusuk dan dia merasakan separuh tubuhnya mati rasa. Namun, dia belum mati. Dia berbalik menghadap dewa petir dan berteriak, Leluhur, tolong selamatkan aku. Senior, tolong bantu. Iya, leluhur, hanya Anda yang bisa menyelamatkan kami. Pada saat itu, semua orang berteriak. Mereka meminta bantuan dewa petir. 6.112 Dewa petir tidak mempedulikan teriakan minta tolong mereka. Dia menyerang tiga buah dewa dengan kecepatan kilat. Karena dia juga dalam masalah. Lebah pembunuh dewa ini tidak hanya dapat membunuh Kaisar Agung, tetapi juga mengancam dewa bumi. Dia tidak akan takut pada satu atau dua dari mereka, atau bahkan ratusan dari mereka. Namun sekarang, jumlahnya bukan hanya ratusan, tetapi ratusan. Jumlahnya hampir seribu. Jika lebah pembunuh dewa ini menyerangnya bersama-sama, dia harus melarikan diri meskipun dia tidak mati. Jadi, ketika para Kaisar Agung ini menarik perhatian para lebah, dia harus segera mengumpulkan tiga buah dewa dan meninggalkan tempat ini. Berengsek! Tanah terlarang ini benar-benar mengerikan. Bahkan ada lebah yang bisa membunuh dewa di sini. Tak seorang pun akan percaya jika mereka menceritakannya kepada orang lain. Telapak tangan raksasa dewa petir menutupi langit dan menghantam ke depan. Namun, ketiga buah dewa melepaskan kekuatan misterius yang terhubung ke layar cahaya dan memblokir serangan itu. Berengsek! Dewa petir meraung dan meninju, menghancurkan langit dan bumi. Bahkan beberapa lebah pembunuh dewa di dekatnya pun terkena serangannya. Seekor lebah pembunuh dewa tidak sebanding dengan dewa bumi. Jadi pada saat ini, seekor lebah hancur, dan tubuhnya terbelah dan berubah menjadi kabut berdarah. Itu hebat. Nenek moyang itu memang sakti. Ketika yang lain melihat kejadian ini, mereka berseru. Jika leluhur bergerak, dia pasti bisa membunuh lebah pembunuh dewa ini. Kita bertahan sedikit lebih lama. Mereka baru saja menyalakan kembali harapan, tetapi segera berubah menjadi keputus asaan. Lebah-lebah ini, setelah beberapa rekan mereka mati, menjadi gila. Mata mereka merah, dan mereka menyerang dari segala arah. Setiap lebah berukuran sebesar kepalan tangan, dan usianya sangat tua. Tidak seorang pun tahu sudah berapa puluh ribu tahun mereka hidup. Bahkan ada kemungkinan mereka tumbuh bersama pohon suci. Jadi pada saat ini, setelah lebah menutupi langit dan bumi, mereka yang masih hidup tidak dapat melawan sama sekali. Awalnya, sejumlah besar dari mereka telah meninggal dan hanya sekitar selusin ahli yang tersisa. Namun kini, belasan ahli itu mati satu per satu. Pada akhirnya, hanya dua orang yang tersisa. Salah satunya adalah Thunder Gate Master. Dia adalah Kaisar Agung yang hebat, dan dia ingin meminta bantuan. Namun, itu sia-sia. Dia dikelilingi oleh segerombolan lebah. Ketika kawanan lebah itu pergi, pemimpin Sektelei terjatuh ke tanah. Dia sudah meninggal. Bahkan saat meninggal, dia tidak dapat menerimanya. Dia sudah menjadi Kaisar Agung yang hebat. Mengapa dia mati? Kumpulan sampah, tidak bisakah mereka menunda untuk waktu yang sesingkat itu? Dewa Petir Meraung. Dia bahkan belum menghancurkan penghalang cahaya. Orang-orang ini meninggal. Jika memang begitu, lebah pembunuh dewa kemungkinan besar akan menyerangnya. Seperti yang diduga, lebah pembunuh dewa yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama, seolah-olah mereka menyatu dengan surga, dan menyerbu ke arah Dewa Petir. Semua lebah pembunuh dewa ini memiliki racun lebah yang sangat kuat yang dapat dengan mudah menghancurkan segalanya. Melihat begitu banyak lebah pembunuh dewa, Dewa Petir menghirup udara dingin. Petir Langit Kesembilan Dengan suara gemuruh, dia membelah langit dengan kedua tangannya. Seketika, kilatan petir ilahi yang tak terbatas melesat keluar. Keduanya saling beradu, dan kekuatan yang mengguncang bumi menyebar ke segala arah. Pada saat ini, orang-orang dari sembilan keheningan semuanya tercengang. Itu karena mereka menemukan bahwa hujan darah jatuh dari langit lagi. Ini pasti tempat jatuhnya sepuluh Marsial Monarch. Ya Tuhan, seolah-olah ada retakan besar yang terjadi di dunia. Banyak sekali orang yang ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Sepuluh Kaisar Agung telah tumbang. Siapakah mereka? Apakah Dewa Tanah di luar sana mulai bergerak? Lihatlah tempat itu. Petir ilahi di sana sangat luas dan tak terbatas. Petir itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Itu adalah pertempuran antara makhluk abadi di daratan. Dengan siapa dia bertarung? Banyak sekali orang yang ketakutan. Kulit kepala mereka mati rasa. Aku penasaran apakah Dewa Tanah dari sembilan ketenangan dapat menahannya. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Masih ada beberapa Dewa Tanah di sembilan ketenangan. Misalnya, Dewa Iblis yang melarikan diri, Dewa Api yang mengejar, Dewa Bulan, dan lain-lain. Mereka juga menjelajahi sembilan ketenangan. Sembilan ketenangan hati sangatlah misterius. Ada lebih dari satu area terlarang. Beberapa tempat sangat berbahaya. Para Dewa Tanah sangat berhati-hati. Pada saat ini, mereka merasakan kekuatan di kejauhan dan menoleh untuk melihat. Apa yang ada di sana, itu sungguh menakutkan. Di sisi lain, Lord Alkohol dan yang lainnya juga merasakannya. Ayo kita ke sana dan lihat. Orang-orang dari alam Dewa bergegas datang. Ketika mereka tiba di dekatnya, mereka terkejut. Kaisar Besar Darah Besi berkata, Ada begitu banyak lebah, lebah-lebah kecil. Mereka benar-benar dapat bersaing dengan Dewa Tanah. Permaisuri berkata, Mereka adalah lebah pembunuh Dewa, kan? Legenda mengatakan bahwa bahkan Dewa Tanah dapat membunuh mereka. Mustahil. Para ahli alam Dewa lainnya juga menghirup udara dingin. Sungguh mengerikan. Mata Lord Alkohol memancarkan cahaya yang tajam. Pasti ada harta karun yang sangat mengerikan di tempat ini. Dia menatap Permaisuri dan berkata, Terlalu berbahaya di sini. Bawa orang-orang dan cari di tempat lain. Aku akan pergi dan melihat apakah ada kesempatan untuk mengambil buah Dewa itu. Kalau begitu, berhati-hatilah. Kata Permaisuri. Yang lain juga bertanya, Apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Lord Alkohol berkata, Tidak, itu terlalu berbahaya. Karena bahkan aku sendiri tidak begitu percaya diri. Namun, aku harus mengambil risiko ini. Dengan tiga buah Dewa ini, kecepatan pemulihanku akan meningkat pesat. Mungkin aku bisa kembali ke alam tanah abadi sesegera mungkin. Kemudian, Permaisuri, Kaisar Agung Darah Besi, dan yang lainnya pergi. Lord Alkohol tetap tinggal. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Memang, dia dulunya adalah Dewa Tanah. Namun, pertempuran sebelumnya telah menyebabkan dia terluka parah dan kekuasaannya pun merosot. Beruntung dia tidak mati. Selama bertahun-tahun, dia berangsur-angsur pulih. Meskipun dia belum pulih ke alam Dewa Tanah, dia sudah sangat dekat. Namun, itu sudah sangat dekat. Terlebih lagi, dia masih memiliki setengah dari pedang devoring. Oleh karena itu, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari lawannya. Terlebih lagi, Dewa Petir ini baru saja muncul dan belum berada di puncak kekuatannya. Dia pasti bisa melawannya. Pada saat berikutnya, dia terbang ke depan dan aura di tubuhnya meledak. Ketika Dewa Petir yang tengah bertarung melawan lebah pembunuh Dewa merasakan aura tersebut, ekspresinya pun berubah. Dia merasakan keberadaan yang sangat menakutkan mendekat. Siapakah itu? Dia menoleh dan melihat Tuhan Alkohol. Dia berteriak dengan dingin, enyahlah. Kau ingin mendapatkan keuntungan darinya? Tidak mungkin. Dia merasa aura Tuhan Alkohol lebih rendah dibanding auranya. Dewa Alkohol tersenyum dan berkata, Rekan Taois, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Kau tidak bisa menolak lebah pembunuh Dewa. Meninggalkan. Saya bisa mengatasinya. Berikan padaku tiga buah Dewa ini, dan aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Kau sedang mencari kematian. Dewa Petir mencibir. Kau bahkan bukan Dewa Tanah. Apa hakmu untuk bersikap sombong di hadapanku? Setelah berkata demikian, dia meninjunya. Pukulan ini sangat hebat dan tampaknya mampu menghancurkan sembilan langit. Pukulan ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Sosok Lord Alkohol bergoyang dan menghindari serangan itu. Kemudian, ekspresinya menjadi serius. Aku memberimu pilihan untuk hidup, tapi kamu tidak memilihnya. Jangan salahkan aku. Dia melangkah maju, dan aura pedang hitam di tubuhnya meletus. Pada saat ini, dia juga menjadi sangat tajam. Dia mencoba bersikap sopan sebelum menggunakan kekerasan. Dia meremehkan serangan mendadak. Oleh karena itu, dia keluar terlebih dahulu untuk melepaskan auranya dan membiarkan pihak lain menemukannya. Kemudian, dia akan memberi pihak lain kesempatan untuk melarikan diri. Namun, jika pihak lain tidak pergi, maka jangan salahkan dia. Tuhan Alkohol melambaikan tangannya dan menebas dengan pedangnya. Aura pedang hitam tampaknya mampu melahap segalanya. 6.113 Pedang Dewa Alkohol langsung menebas Dewa Petir. Awalnya Dewa Petir bersikap meremehkan. Akan tetapi, saat dia merasakan pedang itu, ekspresinya berubah jauh lebih buruk. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana teknik pedangmu bisa begitu kuat? Sial, aku terlalu ceroboh. Dia terpental oleh pedang itu. Teknik pedang itu begitu cepat sehingga dia tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Namun, dia segera menyerbus sambil meraung. Dia memadatkan gerbang kesengsaraan petir. Dari dalam, kekuatan petir yang tak berujung terbang menuju Tuhan Alkohol. Pada saat yang sama, tubuh Lord Alkohol memancarkan cahaya, membentuk lubang hitam yang menelan semua kekuatan. Sialan, benda apa ini? Apakah teknik pedang Lord Alkohol dapat melahap segalanya? Dewa Petir tercengang. Saya tidak percaya. Dewa Petir meraung dan meninju udara, meletus dengan kekuatan Dewa Tanah. Kilatan petir yang mengerikan melesat ke arah Lord Alkohol. Dia sama sekali tidak menahan diri dalam serangan ini. Ekspresi wajah Lord Alkohol tampak sangat serius. Tubuhnya bergoyang dan dia terus mundur. Pada saat yang sama, pusaran lubang hitam yang sangat mengerikan muncul di sampingnya. Ia melahap kekuatan petir. Akhirnya, dia mundur jauh. Dewa Petir mendengus. Sudah kubilang, kau bukan tandinganku. Tepat saat dia mengatakan itu, senyum di wajahnya menghilang. Dia menyadari bahwa Lord Alkohol telah pergi jauh. Meskipun Lord Alkohol telah mundur jauh, dia tidak terluka. Apakah dia ditelan lagi? Dia sungguh pantas mati. Pada saat ini, lebah pembunuh dewa yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat lagi. Enyah. Dewa Petir sangat marah. Dia meninju ke segala arah untuk melawan lebah pembunuh dewa. Dan pada saat itulah, Dewa Alkohol menyerang, menebas ketiga buah dewa dengan pedangnya. Sebuah pusaran hitam muncul di atas buah-buah dewa, seakan-akan hendak melahap segalanya. Itu tidak ada gunanya. Dewa Petir mencibir. Bahkan dia tidak dapat menembus penghalang cahaya yang dibentuk oleh buah dewa, apalagi pihak lainnya. Namun, dia tertegun lagi pada saat berikutnya. Ini karena dia menyadari bahwa Dewa Alkohol telah menghasilkan pusaran hitam dan melahap ketiga buah dewa. Itu tidak mungkin. Sialan, apa-apaan benda ini? Mengapa terasa lebih ajaib daripada tanah abadi? Sudut mulut Lord Alkohol melengkung membentuk senyuman. Meskipun pedang pemakan hanya tersisa setengahnya, pedang itu tetap merupakan salah satu dari lima pedang di dunia. Kekuatannya sungguh mengerikan. Dia menelan tiga buah dewa dengan kekuatan penuh. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Kemana dia pergi? Thor mengejarnya. Lebah pembunuh dewa segera menyerbu. Sasaran mereka adalah Thor. Hal ini membuat Thor begitu marah hingga ia ingin muntah darah. Sialan, dialah yang merampas buah dewa. Namun, itu tidak berguna. Dewa petir telah membunuh banyak lebah pembunuh dewa sebelumnya, jadi lebah pembunuh dewa telah menargetkannya. Sial, tidak ada jalan lain. Dewa petir murka. Jika dia tidak menghabisi mereka, dia mungkin tidak akan bisa mengejar dewa alkohol. Pada saat berikutnya, dia meraung lonceng dewa petir. Dengan suara gemuruh, sebuah lonceng kecil terbang keluar dari antara kedua alisnya, dan membesar di udara. Petir yang tak terbatas memenuhi langit dan menyelimuti semua lebah pembunuh dewa. Dentang. Dengan suara yang menggetarkan bumi, lonceng dewa petir meredam semua lebah pembunuh dewa. Lebah pembunuh dewa terus menyerang lonceng dewa petir. Terdengar suara gemuruh. Dewa petir tidak punya waktu untuk memurnikan dan mengumpulkannya. Dia berbalik dan menyerang dewa alkohol. Dia tidak bisa melarikan diri. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan kemampuan ilahi yang tak tertandingi menari-nari di udara. Namun, Lord Alkohol muncul dan menghilang secara tak terduga, terus-menerus menggunakan pusaran pemangsanya untuk memblokir serangan. Pertarungan antara keduanya sama-sama menggemparkan. Pertempuran suci lainnya pun terjadi. Orang-orang di Neterwar terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan berapa banyak dewa bumi yang muncul. Pada bulan berikutnya, pertempuran tidak berakhir sama sekali. Pertarungan antara Lin Zan dan Immortal Sen terus berlanjut. Tiga bulan kemudian, pertempuran antara dewa alkohol dan dewa petir masih berlangsung. Namun, perbedaannya adalah Lin Zan menjadi lebih berani saat bertarung. Dewa alkohol juga menelan buah dewa, dan kekuatan dalam tubuhnya meletus. Pertarungan ini berlangsung selama setahun. Semua orang tercengang. Karena tahun lalu, mereka bisa merasakan kekuatan yang melonjak dan aura penghancur setiap saat. Masih belum ada pemenangnya setelah setahun. Sialan, kamu gila. Dewa abadisen sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia telah menyanyiakan waktu setahun dengan sia-sia. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan pergi. Lin Zan berteriak, kemana kau pergi? Dia mengejarnya. Di sisi lain, dewa alkohol menelan tiga buah dewa dalam setahun. Kekuatannya meledak, dan dia sepenuhnya memasuki alam abad di bumi. Setelah kekuatannya pulih, bagaimana dewa petir bisa menandinginya? Dia dikirim terbang oleh dua senjata dewa. Salah satu lengannya terpotong dan ditelan pusaran hitam. Ekspresinya menjadi sangat buruk. Selama setahun terakhir, kekuatan pihak lain meningkat terlalu cepat. Sial, ini semua gara-gara ketiga buah dewa itu. Jika dia berhasil mendapatkannya, dia mungkin bisa membunuh pihak lain dengan mudah. Namun, dia tidak memiliki kesempatan itu sekarang. Tunggu saja. Sambil meraung, dia hanya bisa berbalik dan melarikan diri. Huff! Kamu bukan tandinganku. Tuan alkohol menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya. Dia ingin menyempurnakan kekuatan ketiga buah dewa. Ketiga buah dewa ini telah ada selama puluhan ribu tahun. Namun, kekuatan yang terkandung di dalamnya terlalu kuat. Dewa alkohol mengasingkan diri selama dua bulan lagi. Selama dua bulan ini, Lin Zhan juga melukai dewa Sen. Meskipun dewa Sen adalah dewa bumi, darah dan kinya tidak mampu menopangnya untuk waktu yang lama. Tinju Lin Zhan terlalu mengerikan. Lawannya hampir menjadi gila. Pada akhirnya, Lin Zhan juga meraung ke langit. Dia menyerap kekuatan langit dan bumi. Dia mulai membuat terobosan. Alam dewa alkohol menurun. Setelah pulih, tidak ada lagi kesengsaraan petir. Namun, Lin Zhan berbeda. Baik battle tirk sebelumnya maupun kali ini, dia tidak menjadi earth immortal. Oleh karena itu, pada saat ini, dia tengah bergerak maju menuju bumi abadi, yang mengakibatkan kesengsaraan petir yang amat mengerikan. Setelah dewa Sen melihatnya, dia langsung lari. Kalau dia terkena kesengsaraan petir ini, dia pasti akan mati. Lin Zhan melampaui kesengsaraan. Tempat yang ia tuju telah berubah menjadi tanah kematian. Tak seorang pun berani mendekat. Orang-orang di dunia bawah kesembilan juga sangat ketakutan. Beberapa kaisar agung yang hebat sangat iri. Ini adalah kesengsaraan ilahi. Begitu dia berhasil, dia akan menjadi dewa bumi. Baik umurnya maupun kekuatannya, dia akan melampaui para kaisar agung dan mencapai wilayah baru. Namun, tidak ada gunanya bagi mereka untuk merasa iri. Setiap dewa bumi memiliki kesempatan besar. Atau mereka sama kejamnya dengan Lin Zhan yang bertarung langsung melawan dewa bumi yang memiliki kultivasi kaisar agung super. Lagi pula, mereka tidak memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati. Karena itu mereka hanya bisa menonton dengan rasa iri. Lin Zhan melampaui kesengsaraan ilahi selama setahun. Setahun kemudian, dia berhasil keluar dari kesengsaraan petir. Pada saat ini, dia memiliki tiga api ilahi di tubuhnya. Dia berhasil. Lin Zhan meraung ke arah langit. Itu tidak mudah. Kita harus tahu bahwa kali ini, itu bukan sekadar pertarungan hidup dan mati. Sebelumnya mereka telah menghancurkan kota kuno surga. Mereka telah memperoleh banyak sumber daya di dalamnya. Oleh karena itu, mereka mempunyai kesempatan untuk menerobos. Selanjutnya, Lin Zhan, Tuan Alkohol, dan yang lainnya bertemu. Dewa Perang, Dewa Bulan, dan Dewa Abadi Guanghan juga telah tiba. Mereka akan mulai menyerang kota kuno itu. Beberapa kota kuno di dunia bawah ke-9 telah diwariskan dari zaman kuno. Tentu saja tidak semua orang masuk. Beberapa kota kuno sangat menakutkan. Hingga kini, tidak ada yang berani memasukinya. Kali ini mereka akan menyerang kota-kota seperti itu. Mereka terbagi menjadi dua tim. Satu tim dipimpin oleh Dewa Pejuang. Tim lainnya dipimpin oleh Lord Alkohol dan Lin Zhan. Kedua tim menyerang dua kota kuno di kedalaman dunia bawah ke-9. Mereka harus menghancurkan kedua kota kuno ini dalam waktu satu tahun. Sebelumnya, mereka telah menghabiskan waktu dua tahun untuk menerobos dan melampaui kesengsaraan. Mereka hanya punya waktu satu tahun lagi. Sebab setelah tahun ini, orang-orang dari alam Nirvana dan Istana Agung akan masuk. Saat itu, pertempuran akan lebih mengerikan. Saat mereka bertarung untuk harta karun tertinggi, itu akan jauh lebih tragis. Lin Zhan dan Dewa Pertarungan akan menyerang di pihak mereka. Di sisi lain, Lin Xuan telah kembali ke surga. Ketika dia tiba di kota Sangking, dia juga sangat terkejut. Kota kuno ini terlalu misterius. Itu pasti memiliki kekuatan misterius. Berkultivasi di sini jauh lebih baik daripada berkultivasi di dunia luar. Tidak heran Kaisar Iblis tidak mau pergi. Pada saat yang sama, dia juga tahu mengapa orang-orang di alam Nirvana begitu menakutkan. Tempat di mana alam Nirvana berada adalah tanah abadi. Pasti ada kota kuno seperti itu. Orang-orang di alam Nirvana telah berkultivasi di sana sejak jutaan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin mereka tidak kuat? Sudah sangat luar biasa bagi alam dewa untuk bisa bertarung melawan alam Nirvana sampai sekarang. 6.114 Lin Xuan memasuki kota Sangking dan mulai berkultivasi diam-diam. Ia menemukan sebuah aula dan duduk bersila dengan telapak tangan menghadap ke langit. Di sisi lain, ada sosok lain di tanah surgawi. Dia adalah Kaisar Iblis. Pada saat ini, Kaisar Iblis membuka matanya dan melirik ke kejauhan. Apakah si kecil ini juga ada di sini? Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Kemudian, dia mengabaikannya dan perlahan menutup matanya. Dia memiliki jalannya sendiri untuk dilalui. Musim semi telah berlalu dan musim gugur pun tiba. Dalam sekejap mata, satu tahun lagi telah berlalu. Waktu setahun sungguh terlalu singkat bagi para pembudidaya ini. Dalam sekejap mata. Oleh karena itu, ketika tahun ketiga tiba, seluruh dunia di alam semesta menjadi heboh. Mata orang-orang dari alam nirvana memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Mereka siap menyerang. Kali ini, mereka akan membunuh untuk mencapai dunia bawah kesembilan. Selain itu, mereka berencana untuk menggabungkan kekuatan dengan Istana Agung untuk melawan alam dewa. Bagaimanapun, mereka terlambat tiga tahun. Jika alam dewa menghancurkan sebuah kota, situasinya tidak akan baik. Istana Agung pun sepakat untuk menggabungkan kekuatan untuk mengusir alam dewa terlebih dahulu. Selain itu, keluarga Kaisar Agung di alam semesta juga bersiap untuk masuk. Mereka tidak berharap untuk merebut sebuah kota. Namun, legenda mengatakan bahwa di sana terdapat harta karun yang tak terbatas. Mereka juga ingin menjelajah dan tidak bisa menyerah. Di tanah surgawi, Kaisar Iblis masih tidak bergerak. Dia berdiri di bawah tembok kota kuno. Dengan tangan di belakang punggungnya, tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di sisi lain, Lin Suan masih berkultivasi dalam diam. Dia ingin menunggu ayahnya dan tuan alkohol kembali. Beberapa Kaisar Agung dari alam Nirvana sudah mulai mengambil tindakan. Pada hari ini, dua sosok berjalan keluar dari tanah harta karun di alam Nirvana. Mereka adalah Master Roshi dan Sang Abadi Virtual yang telah memasuki tanah harta karun tiga tahun lalu. Saat ini, mereka berdua sudah lelah bepergian. Baju zirah mereka rusak dan tubuh mereka terluka. Meskipun demikian, mereka tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di mata mereka. Keduanya saling berpandangan dan berkata, apakah kamu mendapatkan seni abadi? Guru Roshi berkata, saya punya sedikit. Bagaimana denganmu? Sang Dewa Virtual berkata, hanya satu setengah gerakan, tetapi sudah cukup. Kali ini, aku ingin membalas dendam. Orang-orang dari alam Dewa itu pasti akan mati. Aku melihat sabar abadi di dalam. Kata Guru Roshi. Dewa abadi virtual juga mengangguk, aku juga merasakan auranya. Apakah dia masih di tanah harta karun? Dia pasti memperoleh lebih banyak seni surgawi, kan? Sedikit rasa iri muncul di mata mereka. Seni surgawi yang mereka peroleh hanyalah puncak gunung es. Namun, mereka sudah bersemangat. Aku jadi penasaran, seberapa mengerikan seni keabadian milik sabar imortal. Lupakan saja, jangan bicarakan hal-hal ini untuk saat ini. Ayo kita pergi dan melapor ke Thaisang dulu. Lalu mereka menyerang menuju dunia bawah ke-9. Keduanya terbang ke udara dan menuju istana Thaisang. Salam, Tetua Agung. Sekalipun mereka berdua adalah Dewa Bumi, mereka tetap sangat hormat kepada Yang Maha Kuasa. Karena Thaisang tidak terduga. Sang Agung-Agung menganggup pelan. Sepertinya kalian semua telah memperoleh sesuatu. Aku tidak membuka pintu menuju tanah harta karun untukmu dengan sia-sia. Benar, ada satu hal lagi. Sudah saatnya mendorong keluar para jenius kita dan membiarkan mereka memverifikasi dao mereka di alam semesta. Mendengar perkataan itu, raut wajah Sang Dewa Virtual dan Master Rossi berubah serius. Mereka bertanya, Thaisang, apakah ada kandidat yang cocok? Aku tahu di alam dewa, ada seorang anak yang mengaku tak terkalahkan. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Tentu saja, mereka berbicara tentang Lin Xuan, Lin Woody. Meskipun mereka tidak menganggapnya serius, Lin Xuan sangat kuat di antara mereka yang levelnya sama. Faktanya, beberapa Kaisar Agung bukanlah tandingannya. Kali ini, pihak lain ingin memverifikasi daunya. Mereka harus mendatangkan seseorang yang bisa menandinginya. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menangkis pedang pihak lain. Jangan khawatir, kali ini, orang-orang yang kami kirim benar-benar dapat diandalkan. Pergilah dan persiapkan diri. Master Rossi dan Sang Abadi Virtual telah pergi. Mereka juga bingung, siapa dia. Tidak lama setelah mereka keluar, mereka melihat sesosok tubuh. Dia adalah seorang pria muda dengan wajah yang cantik. Dia mengenakan jubah panjang dan berdiri di sana. Di matanya, ada niat pedang dingin yang menggigit dan tampaknya mampu menghancurkan surga. Di belakangnya, ada dua kaisar agung. Mereka berdiri di sana dan membungkuk sedikit. Dengan dua kaisar agung sebagai pengikutnya, kemewahan pemuda ini bisa dikatakan telah mencapai puncaknya. Salam, Paman Master. Pemuda berjubah panjang di depan mereka tersenyum dan berkata ketika dia melihat Dewa Abadi Virtual dan Master Rossi. Sang Dewa Abadi dan Master Rossi terkejut. Mereka mengenal orang ini. Dia memang seorang jenius dari alam nirvana. Selain itu, ia dapat dikatakan sebagai seorang jenius ulung. Namanya Dao Chen. Dia adalah putra dari sabar abadi. Tak perlu dikatakan lagi, bakat dan garis keturunannya sudah pasti yang terbaik. Terlebih lagi, teknik pedangnya sangat mengerikan. Di usianya yang masih muda, dia sudah bisa membunuh kaisar agung saat dia masih kaisar kuasi bumi. Keponakan muda Dao Chen, jika kamu ingin memverifikasi daumu, tidak akan ada kesalahan. Master Rossi dan sang abadi virtual tertawa. Tentu saja, aku rasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingiku, kan? Saya tidak takut pada siapapun di generasi yang sama. Suaranya dipenuhi keyakinan tak terbatas. Dia memang punya hak untuk bersikap sombong itu. Karena terlepas dari latar belakang keluarga, garis keturunan, bakat, atau teknik kultivasi, dia sangat kuat. Jika bukan karena kenyataan bahwa alam nirvana membutuhkan orang pertama di alam semesta yang memverifikasi dao mereka, dia pasti sudah berhasil menerobos dan menjadi kaisar agung sejak lama. Dia tinggal di sini untuk menjadi orang pertama yang memverifikasi daonya setelah tanah dewa. Jangan buang waktu lagi, ayo bersiap. Orang-orang ini mulai bergerak. Beberapa dari mereka pergi ke Jiuyu, sementara yang lain bersiap untuk melindungi dao. Dua kota kuno di Jiuyu telah dibuka pada saat ini. Lin Zhan, Dewa Perang Douzan, dan yang lainnya berdiri di tembok kota sambil tersenyum puas. Mereka telah memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan kedua kota itu. Ayo, saatnya Suaner membuktikan daonya. Mereka pergi satu demi satu. Jiuyu telah berakhir untuk saat ini. Sekarang, Lin Xuan telah memverifikasi daonya, yang merupakan hal terpenting. Ini karena setelah Lin Xuan memverifikasi daonya, dia akan memiliki kesempatan untuk pergi ke Tanah Takdir. Itu adalah tempat yang dapat menentang surga dan mengubah nasib seseorang. Mereka akan mengubah nasib seseorang. Hanya Lin Xuan yang memiliki kesempatan memasuki tempat itu. Orang-orang ini berangkat dan kembali ke Tanah Surgawi. Pada saat yang sama, orang-orang di Jiuyu tidak merasa lega. Tahun lalu, orang-orang di alam dewa tidak melakukan tindakan apapun terhadap material surgawi dan harta duniawi tersebut. Namun setahun kemudian, lebih banyak orang datang. Di langit, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya turun seperti awan gelap. Suasana yang menindas membuat orang-orang di Jiuyu merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Beberapa keluarga dan tokoh penting menghela nafas. Mereka tahu bahwa pertempuran besar akan segera terjadi. Meskipun orang-orang di alam dewa kuat, mereka hanya pergi ke Tanah Terlarang Kehidupan. Mereka tidak bisa memasuki tempat-tempat itu sejak awal. Hanya dewa bumi yang akan marah. Yang lain hanya akan merasa iri. Namun, kali ini berbeda. Terlalu banyak orang yang datang kali ini. Ada kaisar semu di bawah kaisar agung, para jenius yang tak tertandingi, dan beberapa kaisar agung. Harta karun yang ingin direbut orang-orang ini semuanya dibutuhkan oleh Jiuyu. Oleh karena itu, pertempuran mungkin akan lebih intens dari sebelumnya. Benar saja, di alam semesta, pertempuran besar terjadi pada hari pertama para pembangkit tenaga listrik masuk. Orang-orang di Jiuyu itu meraung marah. Dalam beberapa hari berikutnya, pertempuran terjadi dari waktu ke waktu. Ada para jenius muda yang menantang semua orang. Ada kaisar-kaisar agung yang menguasai segalanya. Orang-orang di Jiuyu tidak bisa dianggap enteng. Misalnya, klan binatang Jiuyu sangat marah. Mereka mengirim beberapa orang kuat untuk menyapu bersih semuanya. Dalam sekejap mata, ratusan sekte di alam semesta hancur. 6.115 Keluarga Xia juga melakukan tindakan. Bahkan klan Tauti pun menjadi sasaran orang lain. Namun, beruntunglah klan Tauti sebelumnya telah menawarkan banyak peta harta karun. Oleh karena itu, orang-orang dari domain dewa juga akan melindunginya. Hal ini membuat orang-orang klan Tauti tak henti-hentinya bersyukur. Sekarang, mereka akhirnya tahu betapa pentingnya janji linsuan. Tanpa bantuan orang-orang di alam dewa, klan Tauti mungkin akan musnah dalam waktu singkat. Bukan hanya klan Tauti, tetapi orang-orang di alam dewa juga mengirimkan pesan. Siapapun yang bergabung dengan deity plane akan dilindungi. Banyak sekali keluarga dan sekte yang mendambakannya. Alam dewa memiliki banyak dewa bumi, jadi mereka semua menuju ke sana untuk bergabung. Orang-orang dari alam paramita juga mengirimkan perintah. Mereka yang tunduk kepada mereka bisa hidup, tetapi mereka yang bergabung dengan wilayah persatuan ilahi pasti akan mati. Hal yang sama juga terjadi di Istana Agung. Mereka mulai merekrut orang secara gila-gilaan. Bahkan beberapa keberadaan kuno di Nine Serenities Ground telah dihidupkan kembali. Segala jenis kekuatan sedang berperang di dunia ini. Pada saat yang sama, ada pesan lain di alam semesta. Seseorang sedang bersiap untuk membuktikan dao mereka. Saat berita ini keluar, dunia sedang gempar. Membuktikan dao seseorang di alam semesta adalah sesuatu yang belum terjadi selama bertahun-tahun. Meskipun ada banyak kaisar agung dan bahkan dewa bumi, mereka tidak membuktikan dao mereka di alam semesta. Kaisar agung yang dikenal di alam semesta adalah kaisar surgawi Ye dan kaisar kekosongan. Kaisar naga, tanah besar Phoenix, kaisar besar Kilin, dan seterusnya. Mereka semua adalah kaisar besar yang telah membuktikan dao mereka di alam semesta. Setelah kaisar agung ini, siapakah yang dapat menjadi pemverifikasi dao baru di alam semesta? Alam paramita telah mengirimkan tujuh orang jenius yang tak tertandingi, yang semuanya memiliki kesempatan untuk membuktikan dao mereka. Untuk sesaat, banyak sekali orang yang gempar. Sungguh tidak dapat dipercaya, apakah alam paramita sekuat itu. Istana agung juga telah mengirimkan tiga orang jenius. Selain itu, ada beberapa keluarga dan jenius kuno yang merasakan bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Untuk sesaat, lebih dari selusin kaisar batas memiliki kesempatan untuk membuktikan dao mereka. Orang-orang ini akan bangkit dan pasti akan terjadi pertempuran yang menggemparkan antara langit dan bumi. Orang-orang dari surga tinggi. Lin Zhan, tuan alkohol, dan yang lainnya telah kembali. Di kota Upper Azure, Lin Xuan membuka matanya. Hebat, apakah mereka akhirnya kembali? Lin Xuan bertanya tentang situasi di lapangan sembilan ketenangan dan mendapati bahwa situasinya ternyata sangat baik. Mereka telah menghancurkan dua kota kuno. Berarti aku bisa meneguhkan daoku di bawah langit berbintang. Lin Xuan bertanya. Inilah yang paling ingin diketahuinya. Lin Zhan mengangguk. Waktunya telah tiba. Kau dapat memverifikasi daomu. Namun, Xuan R., apakah kau yakin ingin berjalan di jalan surgawi? Jika Anda hanya menjalani dao ilahi atau dao abadi, afirmasi dao Anda akan sepenuhnya aman. Akan tetapi, jika Anda ingin menempuh jalan keabadian, sekalipun Anda memiliki pagoda kuning misterius surga bumi dan pagoda indah tujuh harta karun, Anda tidak akan dapat menempuh jalan keabadian. Dengan begitu, peluang keberhasilan Anda tidak akan terlalu tinggi. Bahkan, tidak akan mencapai 50%. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam saat matanya bersinar penuh tekat. Ia berkata, Ayah, aku sudah memutuskan. Aku ingin menapaki jalan keabadian. Dia telah mempersiapkan diri sekian lama hanya agar dia bisa menapaki jalan ini. Kalau tidak, dia pasti sudah lama membuktikan daonya dan menjadi seorang raja bela diri. Oke. Kalau begitu pergilah, kami akan melindungimu. Yang perlu Anda lakukan adalah mengalahkan pesaing Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang hal lainnya. Lin Xuan juga terkejut ketika mendengarnya. Apakah banyak orang yang ingin menegaskan dao mereka? Selama tiga tahun terakhir, dia telah berkultivasi di kingceng atas dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dewa alkohol datang dan berkata, Benar sekali. Alam Nirvana telah mengirimkan tujuh kaisar semu. Ola tertinggi memiliki tiga. Selain itu, masih ada keluarga dan sekte lain di alam semesta. Totalnya ada lima. Dengan kata lain, ada total lima belas orang yang ingin bersaing dengan Lin Xuan. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam. Ini benar-benar di luar dugaannya. Dia awalnya mengira bahwa bahkan jika alam Nirvana menghentikannya, mereka hanya akan mengirimkan satu atau dua. Dia tidak menyangka mereka akan mengirimkan tujuh. Tapi lalu kenapa? Dia tidak peduli meskipun jumlah mereka ada tujuh puluh. Setelah menyesuaikan kondisinya, Lin Xuan berangkat. Dia meninggalkan tanah surgawi dan menuju alam semesta. Saat Lin Xuan terbang, pertempuran besar telah terjadi. Dua pertempuran. Salah satu pertempuran adalah antara alam Nirvana dan keluarga kuno di alam semesta. Dua tokoh besar yang hendak menegaskan daun mereka tengah bertarung. Pada akhirnya, orang kuat dari klan leluhur tewas di tempat. Hal ini mengejutkan banyak orang. Apakah seorang jenius yang hendak menegaskan daunnya mati tepat saat pertempuran dimulai? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Pertarungan lainnya adalah antara alam Nirvana dan Aula tertinggi. Kedua belah pihak telah menderita kekalahan. Tampaknya situasinya lebih tragis dari yang diperkirakan. Siapa itu? Siapa yang akan berhasil pada akhirnya? Seseorang berkata, saya ingat ada seorang jenius lain. Dia adalah Lin Woody. Ya, itu dia. Apakah dia belum muncul? Saya pikir dia seharusnya melakukannya. Dia tidak akan melewatkan pertempuran ini. Benar saja, orang-orang di planet Tibet juga membicarakannya. Dalam ingatan mereka, Lin Woody selalu merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Dia bisa membunuh seorang Kaisar Agung sekalipun dia bukan seorang Kaisar Agung. Sekarang, dia akhirnya mencapai langkah penegasan daunnya. Murong King Cheng, Yan Ruyu, Sue Ki, dan yang lainnya juga gugup. Akankah Lin Xuan muncul? Karena mereka tidak melihat Lin Xuan dalam tiga tahun terakhir. Namun, pada hari ini, Lin Xuan akhirnya muncul. Lin Xuan muncul di langit berbintang di alam semesta. Kalimat pertama yang diucapkannya adalah, Aku ingin menegaskan dauku. Mereka yang tidak yakin dapat melawanku. Begitu kata-kata itu keluar, dunia menjadi gempar. Semua orang di alam semesta tercengang. Tampaknya pertempuran tingkat atas akan segera terjadi. Itu sudah pasti. Bagaimana mungkin alam Nirvana dan Allah tertinggi membiarkannya begitu saja? Sekarang mereka juga tahu bahwa alam Nirvana adalah keberadaan yang tertinggi. Ada lebih dari satu dewa bumi. Tujuh orang jenius yang mereka dorong keluar benar-benar menakutkan. Meskipun Allah tertinggi agak lemah, mereka tidak bisa diremehkan. Huff, membual tanpa malu. Aku akan membunuhmu. Orang yang paling dekat dengan bintang kaisar terkubur adalah seorang jenius teratas dari alam Nirvana. Dia dipanggil Sue Lang. Dia berkata, Lin Woody, aku sendiri yang akan memenggal kepalamu. Setelah berkata demikian, dia menyerbu ke arah bintang kaisar terkubur. Ketika orang-orang di bintang kaisar terkubur mendengar berita ini, mereka juga menjadi gugup. Bisakah Lin Suan menahannya? Pada saat yang sama, mata semua orang di alam semesta juga melihat ke atas. Mereka tidak akan melewatkan satupun pertempuran penegasan Dao. Ledakan. Pada hari ini, sebuah proyeksi besar tiba-tiba muncul di luar bintang kaisar terkubur, menghalangi matahari. Bintang kaisar yang terkubur ditutupi oleh awan gelap. Di planet itu, banyak sekali orang yang menatap ke langit. Aura yang mengerikan. Apa itu? Apakah ada kekuatan yang tak tertandingi sedang menyerang? Keluarga-keluarga dari zaman kuno terpencil dan sekte-sekte besar yang tak tertandingi itu juga tengah menghadapi musuh besar. Beberapa keluarga kaisar agung mengeluarkan senjata-senjata ekstrim untuk mempertahankan diri. Kekuatan senjata-senjata ekstrim itu menyebar ke segala arah. Tentu saja, pembelaan semacam ini hanya digunakan dalam situasi yang sangat mendesak. Semua orang ketakutan. Siapa gerangan orang itu? Mungkinkah kaisar besar lainnya datang untuk menyerang? Tidak mungkin, kan? Bukankah seharusnya para kaisar agung ini pergi ke alam baka? Mengapa mereka punya waktu untuk datang ke bintang kaisar terkubur? Itulah yang terjadi. Sekarang, selama mereka memiliki kekuatan dan keberanian, mereka akan pergi ke Neterward untuk mencari peluang. Umumnya, kaisar agung jarang pergi ke planet lain. Orang-orang dari keluarga menggunakan kemampuan ilahi kekosongan mereka untuk menyelidiki. Kemudian, mereka menghirup udara dingin. Tampaknya itu adalah binatang iblis. Itu adalah manusia serigala. Pemandangan yang mereka lihat muncul di depan mereka menggunakan formasi. Setelah orang-orang di bintang kaisar terkubur melihatnya, mereka berseru kaget. Itu adalah manusia serigala setinggi 3 meter. Ia memiliki kepala serigala dan tampak sangat ganas. 6.116 Seluruh tubuh manusia serigala ini seputih salju, tetapi matanya sangat merah, membawa aura darah yang mengerikan. Siapapun yang memandangnya akan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Orang-orang dari klan angin berkata, ini tidak mungkin serigala darah legendaris yang akan membuktikan daunya, kan? Benar, seharusnya dia. Orang-orang dari klan Phoenix juga mengerutkan kening. Sepertinya dia tidak memiliki kiabadi, jadi dia bukan kaisar agung. Kemudian dia menjadi seorang kaisar semu. Tidak heran dia keluar untuk membuktikan daunya. Apa yang dilakukannya di sini? Mungkinkah dia ada di sini untuk Lin Suan? Semua orang berdiskusi. Pada saat ini, serigala darah di langit berkata dengan dingin, Lin Woody, di mana kamu? Keluar dan mati. Pada saat ini, dia seperti makhluk abadi, melihat ke bawah. Suaranya yang dingin terdengar di bintang kaisar tersembunyi, menyebar ke telinga semua orang. Jiwa semua orang terguncang. Pada saat ini, entah itu seorang sage yang kuat atau seniman bela diri yang lemah, mereka semua menatap ke langit. Nama Lin Woody bagaikan guntur di telinga bintang kaisar tersembunyi. Dia adalah jenius teratas di bintang kaisar tersembunyi, orang yang memiliki harapan paling besar untuk membuktikan daunya. Sekarang, seseorang datang untuk mencari Lin Woody. Aura darah pihak lain benar-benar terlalu kuat, seolah-olah dapat menyelimuti seluruh dunia. Di kota kuno dataran suci, orang-orang sekte juga menarik napas dalam-dalam. Leluhur alam liar yang buas, leluhur dunia fantasi, dan yang lainnya berseru, dia ada di sini. Orang-orang di Divine Union juga sama. Mereka semua gugup. Lin Xuan membuka matanya, apakah lawan pertama akhirnya ada di sini? Bagus. Biarkan aku melihat apa yang mampu dilakukan oleh para jenius raja surgawi para mita ini. Setelah berkata demikian, dia bangkit dan berjalan menjauh. Lin Woody, jika kamu tidak keluar, aku akan mulai menghancurkan keluarga dan sekte di bawah. Serigala darah di langit tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Matanya melepaskan niat membunuh yang dingin dan menggigit, lalu dia menamparkan dengan cakarnya. Tiba-tiba gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya hancur dan berubah menjadi abu. Tidak bagus. Orang-orang klan Ye meraung dan menggunakan serangan Dao Ekstrim untuk memblokir serangan ini. Jangan bertindak terlalu jauh. Keluarga Kaisar Agung juga mengerutkan kening. Terlalu sombong. Serigala darah mendengus. Senjata Dao Ekstrim. Namun, ia dapat dibandingkan dengan para mita yang memiliki ki abadi. Kau tidak ingin mati, kan? Kalau kau berani ikut campur dalam urusanku lagi, akan kubah klanmu menjadi abu. Setelah mendengar ini, anggota keluarga Ye mengerutkan kening. Betapa sombongnya. Tepat ketika mereka hendak mengatakan sesuatu, sosok lain muncul di langit. Ini adalah seorang pria muda dengan fitur-fitur halus dan perawakan tinggi dan tegap. Itu Lin Woody. Anggota keluarga Ye berteriak kaget. Semua orang di bintang Kaisar tersembunyi menatap ke langit. Mereka berteriak, Lin Woody keluar. Hebat! Lin Woody, beri pelajaran pada pria terkutuk itu. Benar, itu hanya binatang iblis. Apa yang harus dibanggakan? Anda benar-benar berani datang ke bintang Kaisar tersembunyi kami dan berperilaku kejam. Banyak sekali orang yang marah. Jika bukan karena klan Ye, serangan sebelumnya sudah cukup untuk memusnahkan ribuan klan. Apakah Anda Lin Woody? Suelang menatap pemuda di depannya sambil tersenyum meremehkan. Aku pikir kamu seorang pengecut yang tidak berani keluar. Jika kau keluar lebih lama lagi, aku akan memusnahkan setengah klan di bintang Kaisar tersembunyi. Pada saat itu, aku akan menghancurkan bintang Kaisar tersembunyi. Suara arogan Suelang membuat semua orang marah. Namun, mereka juga putus asa. Mungkin hanya ahli tingkat atas dengan senjata ekstrim yang mampu menandinginya. Faktanya, mereka mungkin tidak dapat membunuhnya. Kidan darah Suelang terlalu menakutkan. Hanya proyeksi dirinya saja sudah cukup untuk membuat banyak ahli di bintang Kaisar tersembunyi gemetar. Hanya Kaisar Agung Sejati yang mampu melawannya. Lin Suan menatap Suelang, dan cahaya dingin muncul di matanya. Kau lah yang baru saja menyerang, kan? Cakar mana yang kau gunakan? Kurangi itu. Suara Lin Suan juga bergema ke segala arah. Banyak sekali orang yang sangat bersemangat. Lihat? Ini adalah pakar yang tak tertandingi. Semua orang ketakutan. Saat Lin Suan muncul, dia mencela pihak lain. Dia membela mereka. Bagaimana mungkin penduduk bintang Kaisar tersembunyi tidak gembira? Wah, kau sedang mencari kematian. Suelang sangat marah. Salah satu cakarnya menutupi langit dan bumi, lalu mencakar ke depan. Aura pada cakar ini sangat kuat, melampaui semua kuasa Kaisar. Bahkan seorang Kaisar Agung akan terkejut dengan hal ini. Benar saja, orang-orang dari keluarga-keluarga Purbakala jauh dan klan Kekaisaran di bawah semuanya mengubah ekspresi mereka. Bagaimana bisa Raja Surgawi Alam bakal mampu mengolah ahli yang begitu menakutkan? Apakah jurang pemisah antara keduanya benar-benar sebesar itu? Lin Suan mencibir, kamu tidak tahu kekuatanmu sendiri. Dia mengangkat telapak tangannya dan melambaikannya ke depan. Dengan sekali hembusan, kekosongan itu terbelah dua, dan cakar Suelang juga terpotong. Darah muncrat keluar, dan cakar yang patah itu jatuh dari langit. Ledakan. Kehampaan itu hancur, dan sebuah lubang yang dalam muncul di bawahnya. Pada saat ini, semua orang tercengang. Menurut mereka, Suelang sangat menakutkan, jika Lin Suan ingin melawannya, itu akan menjadi pertarungan yang mengejutkan. Mereka semua siap menikmati pertarungan antar pakar papan atas. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan akan memotong cakar Suelang dengan tebasan ringan. Kesenjangan kekuatannya agak besar. Memikirkan hal ini, mereka semua menjadi bersemangat. Apakah Lin Woody telah mencapai tingkat yang tak terduga? Itu hebat. Ah! Snow Wolf menjerit sekeras-kerasnya hingga wajahnya berubah sangat jelek. Dia terkejut. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Ini tidak mungkin. Dia benar-benar ketakutan setengah mati. Sejujurnya, dia tidak pernah menganggap serius kaisar semu manapun. Menurut pendapatnya, meskipun dia belum menjadi kaisar agung. Namun, satu-satunya lawannya adalah kaisar agung. Selain beberapa orang jenius dari Raja Surgawi dunia lain, tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Adapun Lin Woody yang terkenal di langit berbintang, menurutnya, dia hanyalah raja dari sekelompok semut. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanyalah seekor semut. Bagaimana dia bisa bersaing dengan naga sejati? Namun, hasil dari masalah itu berada di luar dugaannya. Sial, aku ceroboh tadi. Pergilah ke neraka sekarang. Suelang meraung, dan seluruh bintang kaisar tersembunyi bergema dengan lolongan serigala yang mengerikan. Jiwa banyak sekali orang yang hampir hancur. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Kamu. Dia mengayunkan tinjunya. Pada saat ini, tubuh sucinya seperti Dewa Perang Matahari, dan setiap pukulannya seperti datangnya matahari. Setelah satu pukulan, salah satu lengan Suelang patah. Pukulan lainnya mematahkan salah satu kaki Suelang. Setelah tiga pukulan, tubuh Suelang tertembus, dan darah memotori langit. Ah! Suara yang sangat menyedihkan terdengar. Di tengah kabut berdarah yang memenuhi langit, jiwa Suelang menjerit. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan ini sungguh terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga dia tidak dapat menahannya. Dia ingin melarikan diri. Namun, pukulan keempat datang, menembus kabut berdarah dan langsung mengenai jiwanya. Tidak! Sebelum dia bisa mengatakan apapun, jiwanya hancur berkeping-keping. Tubuh dan jiwanya hancur. Apakah dia mati? Di bawah, di bintang kaisar tersembunyi, banyak sekali orang menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Suelang yang mengerikan, yang memiliki harapan untuk membuktikan daunnya, dibunuh oleh Lin Suan. Tubuh dan jiwanya hancur. Kuat! Dia sungguh terlalu kuat. Semua orang menelan ludah mereka. Pada saat yang sama, orang-orang yang menyaksikan pertempuran dalam kegelapan juga gempar. Lin Woody telah membunuh seorang jenius Raja Surgawi dunia lain. Berita ini menyebar ke seluruh alam semesta seperti badai. Semua orang terkejut. Ini adalah kekuatan kedua yang mati sejak pertempuran validasi Dao dimulai. 6.117. Pertarungan Lin Suan telah mengejutkan semua orang. Sejujurnya, dalam beberapa tahun terakhir, Lin Suan pernah berada di tanah surgawi atau dunia bawah yang dalam. Dia sedang menyendiri atau berkultivasi. Dia jarang muncul di langit berbintang di alam semesta. Oleh karena itu, meskipun reputasinya masih ada, semakin sedikit orang yang melihatnya bertarung. Akibatnya, generasi muda baru yang sedang bangkit pun mulai meragukan kekuatannya. Apakah Lin Suan benar-benar memiliki kekuatan yang tak terkalahkan? Apakah dia benar-benar sekuat yang dikatakan legenda? Mereka tidak begitu mempercayainya. Terutama kemudian, tujuh orang ahli dari alam nirvana keluar dan menyapu semuanya, yang membuat mereka makin ketakutan. Menurut mereka, Lin Suan tidak bisa melawan mereka. Namun, pertempuran ini membuat semua orang tahu bahwa Lin Suan benar-benar memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Di langit berbintang, Lin Suan melambaikan tangannya, dan kabut darah yang memenuhi langit mengembun lagi, berubah menjadi tubuh Suelang. Kemudian, Lin Suan melemparkan serangkaian hukum dan menggantungnya di langit berbintang. Pada saat yang sama, Lin Suan menggunakan pedangnya sebagai pena dan mengukir tulisan tangan dingin yang menggigit, siapapun yang menyinggung bintang kaisar akan dibunuh. Ketika pena itu terjatuh, niat membunuhnya sungguh mengejutkan. Semua orang di alam semesta merasakannya. Mereka terkejut. Dia tidak hanya membunuh Suelang, tetapi dia juga menggantung jasad Suelang di langit berbintang agar dapat dilihat oleh banyak orang. Ini merupakan tamparan bagi wajah alam nirvana. Seperti yang diharapkan, berita itu menyebar. Para jenius lainnya dari alam nirvana melakukan ekspedisi ke alam semesta. Ketika mereka mendengar ini, mereka mengerutkan kening. Sungguh arogan Lin Woody, aku akan membunuhnya. Apa? Suelang sudah mati. Itu tidak mungkin. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari kita. Beberapa pembela Dao mengerutkan kening. Di sisi lain, ada seorang pria tampan, dia adalah Dao Chen. Mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Suelang terlalu lemah. Lin Woody sedikit menarik. Kalau dia mampu menyapu bersih semuanya, dialah lawan terhebatku. Tapi saat ini, dia tak memenuhi syarat untuk aku bertindak. Di antara ketujuh orang ini, Dao Chen juga merupakan salah satu pembela Dao. Lagipula, dialah yang paling penting. Enam lainnya mungkin untuk membingungkan musuh. Dao Chen adalah yang terkuat. Dan sampai sekarang, dia masih merasa belum mendapat jodoh. Bukan dia yang bergerak, melainkan orang lain. Orang kedua yang menyerang adalah seorang wanita dari istana surgawi dunia lain. Namanya adalah Dai Qingwu. Wanita ini mengenakan pakaian berwarna-warni dan sangat cantik. Selain itu, dia mampu memikat dunia. Sebagai seorang verifikator Dao, dia langsung menarik banyak perhatian setelah tampil. Untuk sesaat, para jenius muda dan pakar luar biasa itu semuanya terpesona olehnya. Mereka semua bersujud di hadapan rok delima miliknya. Sebenarnya, ada orang lain di alam semesta yang ingin membuktikan Daonya. Namun, setelah melihat Dai Qingwu, jiwanya juga jatuh cinta padanya. Sekarang, dia telah menjadi pengikut Dai Qingwu. Anak-anak muda berbondong-bondong mendatanginya seperti bebek. Namun, para ahli dari generasi yang lebih tua merasa kulit kepala mereka mati rasa. Energi jiwa wanita ini terlalu kuat. Jika dia terlalu dekat dengannya, jiwanya mungkin akan tenggelam selamanya, tidak akan pernah kembali. Pada akhirnya, mereka hanya akan menjadi zombie hidup, mayat berjalan. Lin Woody, jadilah pengikutku. Pada hari ini, Dai Qingwu mengucapkan. Kemana pun dia lewat, mata banyak orang menjadi linglung karena jiwa mereka dikendalikan. Pergi dan bawa kembali mayat Sue Lang. Siapapun yang melakukannya dengan baik akan diberi hadiah. Mendengar ini, mata ribuan pengikut di belakangnya memerah. Mereka semua pindah. Segera, orang-orang ini tiba di langit berbintang dekat bintang kaisar tersembunyi. Mereka mulai menyerang, membombardir rantai hukum. Mereka segera pergi dengan mayat Sue Lang. Ketika orang-orang di bintang kaisar tersembunyi melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Apakah ada yang menyerang? Mayat Sue Lang dibawa pergi oleh seseorang. Apakah orang-orang dari istana surgawi dunia lain ada di sini? Mereka menghadapi musuh besar. Namun, ketika mereka melihat pemandangan di langit berbintang, mereka semua tercengang. Bukan orang-orang dari istana surgawi dunia lain, tetapi beberapa anak muda dari seluruh alam semesta. Orang-orang muda ini juga cukup kuat. Akan tetapi, dibandingkan dengan verifikator Dao, mereka masih jauh lebih lemah. Terlebih lagi, mata orang-orang ini merah dan mereka tampak seperti sudah gila. Jiwa orang-orang ini sedang dikendalikan. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang begitu murah hati? Banyak orang mengerutkan kening. Ketika orang-orang dari Divine Union melihat pemandangan ini, mereka juga khawatir. Haruskah mereka merebutnya kembali? Lin Suan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Bukankah istana surgawi dunia lain mengirim tujuh orang jenius? Jika saatnya tiba, aku akan membunuh ketujuh jenius ini dan menggantung mayat mereka di langit berbintang. Itu akan menjadi pemandangan yang spektakuler. Ketika orang-orang dari persatuan ilahi mendengar ini, mereka merasa pusing. Memikirkannya saja membuat mereka gembira. Kalau begini terus, istana surgawi dunia lain mungkin akan menjadi gila. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang berdiskusi. Namun, pada malam ini, sebuah suara ditransmisikan ke bintang kaisar tersembunyi, bergema di telinga semua orang. Kekuatan yang mengerikan itu muncul lagi. Semua orang terkejut. Raungan suelang sebelumnya telah membuat jiwa semua orang gemetar. Kali ini, suaranya adalah suara wanita. Suaranya sangat menyenangkan dan menawan. Setelah mendengar ini, semua orang merasakan darah mereka mendidih, seolah-olah jiwa mereka akan dicabut. Itu memang dahsyat. Generasi tua pun masih bisa melawan. Namun, generasi muda merasa seolah-olah tubuh mereka hendak terbelah. Jiwa mereka hendak meninggalkan tubuh mereka dan terbang ke kejauhan, ke sisi pemilik suara ini. Dalam sekejap, banyak lan dan sekte ketakutan. Mereka ingin menghentikannya, tetapi mereka sadar mereka tidak dapat menghentikan jiwa-jiwa tersebut untuk pergi. Huh! Lin Suan juga mendengus dingin. Suaranya bergema di seluruh bintang kaisar tersembunyi. Seketika, suaranya bagaikan pedang yang menggelegar, membelah kehampaan dan menghancurkan kehampaan. Suara yang menawan itu pun hancur total. Ketika jiwa-jiwa kembali ke tubuh mereka, mereka semua tercengang. Sialan, apa yang terjadi? Punggung mereka basah oleh keringat. Jiwa mereka seakan menghilang. Ini terlalu menakutkan. Siapa orang ini? Di seberang langit berbintang yang tak berujung, satu kalimat saja hampir menghancurkan jiwa mereka. Bocah cilik, kenapa kau tidak berterima kasih pada Lin Gongsi? Baru saja, Tuan Muda Lin Woody yang menyerang. Jika tidak, jiwamu akan hancur. Apa, itu Lin Gongsi? Kekuatannya telah mencapai tingkat seperti itu. Satu suara dari pihak lain dapat memengaruhi seluruh dunia. Dia memang kuat. Terima kasih banyak kepada Lin Gongsi. Pada saat ini, banyak sekali pemuda di bintang kaisar tersembunyi membungkuk ke arah persatuan ilahi. Adapun Lin Suan, dia telah meninggalkan persatuan ilahi dan berjalan di langit. Dia berkata dengan suara yang jelas, semuanya, jangan khawatir. Aku akan membunuh makhluk menawan itu. Ayo kita pergi dan saksikan pertarungannya. Beberapa yang lebih kuat terbang ke langit. Adapun para pemuda, mereka memohon, Guru, tolong bawalah aku bersamamu. Ya, kakek, aku pasti akan berlatih keras bulan depan. Kali ini, bisakah kau mengajakku melihatnya? Benar saja, Lin Woody adalah seorang jenius dari bintang kaisar tersembunyi kita. Dia akan membuktikan daunnya. Ini adalah pemandangan langka dalam sepuluh ribu tahun. Bisakah kau tega membiarkanku melewatkannya? Aku takut padamu, ikutlah denganku. Jauhi aku, jangan berkeliaran di langit berbintang. Orang-orang tua itu pun mendesah. Selanjutnya, mereka membawa pengikut dan cucu pengikut mereka, atau anggota keluarga mereka, dan terbang ke langit. Mereka ingin melintasi langit berbintang dan mengamati. Adapun mereka yang tidak kuat, mereka tidak perlu takut. Keluarga Gu secara khusus membuka lorong spasial dan memproyeksikannya ke bintang kaisar tersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. 6.118 Pada saat ini, langit berbintang sedang mendidih. Semua orang mengikuti Lin Suan untuk menonton pertempuran. Setelah Daikingu mendengar berita itu, dia terkekeh. Dia melihat ribuan pengikut di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, siapa yang akan membunuhnya untukku? Aku. Aku pergi. Biarkan aku yang melakukannya. Orang-orang di sekelilingnya berebut untuk menjadi yang pertama. Namun, Daikingu tertuju pada satu orang. Lagi pula, Lin Suan memiliki gelar tak terkalahkan dan sangat kuat. Yang lainnya sama sekali bukan tandingannya. Terlebih lagi, ini adalah pertarungan pencapaian doktrin. Pastilah para kultifator pencapaian doktrin lainnya. Untungnya, kali ini, ada seorang kultifator pencapaian doktrin lain di antara para pengikutnya. Ia adalah murid dari klan leluhur. Orang ini bernama Zhuang Yu, dan dia sangat berkuasa. Terlebih lagi, dia sangat beruntung karena telah menerima warisan dari dua kaisar agung. Daikingu merasa sangat lega karena dia bertarung. Tak lama kemudian, Lin Suan tiba. Dia seperti dewa perang, berdiri di segala arah. Orang-orang dari alam nirvana, apakah kalian berani bertarung denganku? Suara Lin Suan terdengar bagaikan guntur. Para pengikut di seberang sana semua berteriak dingin, berani sekali kamu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau bersaing dengan peri? Benar, keluarlah dari sini, atau kami akan membunuhmu. Orang-orang itu meraung dengan gila. Pada saat ini, Daikingu adalah dewi tertinggi di depan mereka. Lin Suan mengerutkan kening dan mendengus dingin sekelompok sampah. Suaranya membawa kekuatan yang tak terkalahkan, yang membuat orang-orang ini berdarah dari tujuh lubang mereka. Lawanmu adalah aku. Zhuang Yu berjalan mendekat, dan cahaya yang sangat dingin keluar dari matanya. Anda. Lin Suan mengerutkan kening, orang ini sangat kuat. Dia adalah eksistensi teratas di antara para kuasa kaisar. Mengapa dia juga tersihir? Di belakangnya, orang-orang dari klan Phoenix yang sedang menonton pertempuran juga berkata, Lin Gongzi, berhati-hatilah. Orang ini bukan orang biasa. Namanya adalah Zhuang Yu, dan dia juga salah satu kultifator pencapaian doktrin kali ini. Dikatakan bahwa dia telah menerima warisan dari dua kaisar besar, dan kekuatannya sangat mengerikan. Lin Suan terkejut. Oh, benarkah? Tapi lalu kenapa? Lin Suan bahkan tidak takut pada dua kaisar agung, apalagi warisan kaisar agung. Karena kau seorang pembela dao, kau berhak melawan aku. Lin Suan berjalan keluar, auranya terus-menerus meledak. Yang lainnya semua gugup. Kekuatan mengerikan macam apa yang dimiliki kedua penerus kaisar agung itu? Ledakan. Zhuang Yu juga keluar. Pada saat berikutnya, aura berdarah yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Semua orang merasa seolah-olah mereka sudah gila. Seolah-olah neraka telah menimpa mereka. Zhuang Yu benar-benar memiliki niat membunuh yang mengerikan. Berapa banyak ahli yang telah dibunuhnya? Banyak sekali orang yang terkejut. Ekspresi orang-orang dari klan monark juga berubah. Tidak, ini adalah warisan dari kaisar agung. Hanya warisan seorang marsial monark yang bisa menghasilkan aura pembunuh yang mengerikan seperti itu. Ia bertanya-tanya warisan kaisar agung manakah yang telah diperolehnya? Kini, zaman kemasan telah dimulai, dan para kaisar agung dari sejuta tahun lalu telah muncul. Bahkan ada beberapa yang usianya jutaan tahun. Marsial monark ini telah ada selama beberapa era. Dua marsial monark mana yang telah ia peroleh? Tidak seorang pun yang tahu. Namun, Lin Suan tidak peduli. Ambil tindakan, kesempatanmu hanya satu kali. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Kau sedang merayu kematian. Zhuang Yu juga marah. Sebuah pedang panjang berwarna darah muncul di tangannya. Pedang itu menebas ke bawah, berubah menjadi bayangan pedang yang menggemparkan dan menyapu langit dan bumi. Momentum pedang ini terlalu kuat. Tidak ada seorang pun di bawah kaisar agung yang dapat menghentikannya. Lin Suan melangkah maju. Tinju Dewa Sembilan Matahari. Sebuah tinju emas menerangi sekeliling dan mengenai pedang panjang itu. Dengan bunyi dentang, keduanya bertabrakan. Cahaya pedang berkedip-kedip, pedang panjang bergoyang, dan kiserta darah menyapu ke segala arah. Lin Suan berkata, tidak ada gunanya. Apakah ini semua yang kamu punya? Kamu sudah terlalu mengecewakanku. Tubuh Ilahi Sembilan Matahari milik Lin Suan telah mencapai tahap kesuksesan besar, jadi pedang ini tidak dapat melukainya sama sekali. Pedang tanpa bayangan. Pada saat ini, Zhuang Yu menyerang lagi. Tidak ada cahaya di tubuhnya. Namun, Lin Suan tampaknya telah terkenaki pedang, dan tubuh Ilahi Sembilan Mataharinya bergetar. Apa yang telah terjadi? Para penonton tercengang. Dari mana datangnya serangan itu? Bahkan wajah Lin Suan pun berubah. Sungguh aura pedang yang dahsyat. Namun, dia tidak melihatnya. Di belakangnya, Dai Kingu mengangkat sudut mulutnya ketika dia melihat pemandangan ini. Pedang tanpa bayangan. Zhuang Yu muncul. Pedang ki ini tidak memiliki jejak dan tidak dapat ditangkap sama sekali. Lin Woody, bagaimana Anda akan memblokirnya? Pedang tanpa bayangan juga merupakan warisan Kaisar Agung, dan itu adalah warisan yang sangat mengerikan dan aneh. Orang-orang di bawah Kaisar Agung tidak dapat menguasai teknik pedang ini sama sekali. Benar saja, selanjutnya, suara gemuruh terus datang dari tubuh Lin Suan, dan ki serta darahnya mengalir deras. Zhuang Yu berkata, Lihat, kau bukan tandinganku. Selanjutnya, aku akan menggunakan jurus mematikanku. Apakah Lin Woody ditahan? Orang-orang di sekitar berseru kaget. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang sangat menakutkan. Seorang pendekar pedang, kalau begitu, kamu memang pantas untuk dianggap serius. Setelah itu, dia mengeluarkan raungan panjang, membuka rinegannya, dan berubah menjadi bayangan pedang reinkarnasi. Ia melesat lewat. Semua orang melihat cahaya pedang menyambar dari mata kanan Lin Suan dan menusuk ke depan. Ah! Sambil berteriak, sosok Zhuang Yu berhenti di udara. Aura pembunuh yang kuat di tubuhnya perlahan menghilang. Lalu, dengan bunyi plop, ia jatuh ke langit berbintang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Para ahli itu melihat ke depan dan terkesiap. Jiwa Zhuang Yu telah hancur. Tidak mungkin, dia membunuh Zhuang Yu hanya dengan satu tatapan. Ya Tuhan, Lin Woody, apa yang baru saja kau lakukan? Semua orang menjadi gila. Pada saat itu, semua orang terkejut. Bahkan pengikut Dai Qing Wu pun gemetar. Dai Qing Wu juga mengerutkan kening. Kekuatan reinkarnasi. Sialan, orang ini. Dia menggertakkan giginya. Kamu. Beraninya kau membunuhnya. Di sisi lain, sekelompok master bergegas keluar. Mereka membunuh dan menatap Lin Suan. Mereka adalah orang-orang dari keluarga Zhuang. Zhuang Yu adalah jenius terbaik mereka dan memiliki harapan untuk membuktikan daunnya. Namun mereka tidak menyangka bahwa kali ini, dia bukan saja gagal membuktikan daunnya, tetapi dia juga terbunuh. Mereka tidak dapat menanggungnya. Anak sialan. Cahaya yang amat mengerikan meletus dari tubuh para master itu, dan hukum-hukum yang mengerikan pun melanda sembilan surga. Ekspresi semua orang berubah. Lin Suan berteriak dingin, dasar bodoh, pertarungan pembuktian daun adalah pertarungan yang paling penting. Hidup dan mati tidak ada hubungannya. Jika kamu saja tidak memiliki kesadaran ini, lalu apa yang ingin kamu buktikan pada daunmu? Selama itu adalah pertarungan pembuktian daun seseorang, tidak peduli siapapun musuhnya. Saya akan melakukan yang terbaik. Wajar jika dia terbunuh. Jika aku terbunuh dalam pertempuran pembuktian daun seseorang, tak seorang pun akan mengatakan apapun. Apakah keluarga Suang masih ingin bertarung? Lin Suan mengarahkan pedangnya ke depan, dan suaranya nyaring. Orang lain pun bersemangat membicarakan masalah itu. Beberapa jenius muda merasa takut. Mereka mengira bahwa hanya ada satu pemenang dalam pertempuran pembuktian daun seseorang. Jika mereka kalah, mereka masih bisa menjadi kaisar semu. Tapi bagaimana bisa begitu sederhana? Tidak ada hidup dan mati dalam pertempuran pembuktian daun seseorang. Begitu mereka melangkah di jalan pembuktian daun seseorang, hidup dan mati bukan lagi milik mereka. Jika mereka gagal, mereka mungkin mati. Pertempuran pembuktian daun seseorang sangat kejam. Seorang jenius muda mendesah. Yang lain juga ketakutan. Apakah ini jalan untuk menjadi kaisar agung? Banyak kaisar agung yang muncul pada era kemasan ini, membuat semua orang berpikir bahwa kaisar agung tidak lagi begitu berharga. Tetapi sekarang tampaknya hal itu sama sekali tidak terjadi. Apa yang mereka lihat adalah penampakan para kaisar agung dari jutaan bahkan puluhan juta tahun yang lalu. Ini sama sekali bukan pertemuan para kaisar agung di suatu era. Ini adalah pertemuan para kaisar agung dari berbagai era yang tak terhitung jumlahnya. Terlalu sulit bagi seorang kaisar agung untuk muncul pada suatu era. Sekarang, era mereka belum menghasilkan seorang kaisar agung. Lin Suan dan yang lainnya hendak mengambil jalan ini. Dan jalan ini baru saja dimulai, dan itu sudah sangat menakutkan. Sudah ada tiga kuasa kaisar teratas yang tumbang. Jika ketiga kaisar kuasi ini tidak mati, mereka akan tetap menjadi kekuatan super meskipun mereka tidak menjadi kaisar agung. Namun kini, hati dan jiwa mereka semua telah hancur. Orang-orang dari keluarga Suang juga terdiam. Meskipun mereka tidak mau, tuan-tua keluarga Suang keluar. Dia berteriak dengan dingin, apakah kamu tidak malu? Kembali. Orang-orang dari keluarga Suang tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan pergi. Dalam pertarungan yang adil, tidak ada yang bisa mereka katakan jika mereka kalah. Sekarang giliranmu. Lin Suan mengalihkan pandangannya dan menatap di King Wu. 619. Apakah dia akan terus bertarung? Bukankah dia perlu istirahat? Banyak sekali orang yang terkejut. Bagaimanapun, Lin Suan baru saja menyelesaikan pertarungan. Namun, ada yang berkata, menurutku tidak. Lagi pula, Lin Wu di hanya melirik lawannya. Semua orang terdiam. Seorang ahli validasi Dao terbunuh dengan tatapan tajam. Itu terlalu mengerikan. Apakah Dai King Wu sanggup menahannya? Beberapa orang bingung. Yang lain berkata, tidak juga. Zuang Yu sangat kuat, tapi dia masih tersihir oleh Dai King Wu. Metode Dai King Wu sangat aneh. Dai King Wu juga berdiri dengan malas. Sosoknya anggun dan setiap gerakannya penuh pesona. Dia menarik perhatian banyak orang. Dia berkata, sampah Zuang Yu itu benar-benar sampah. Awalnya saya mengira dia akan mampu melakukan satu atau dua ratus gerakan. Aku tidak menyangka dia akan terbunuh olehmu hanya dengan sekali pandang. Dasar sampah. Mendengar ini, beberapa orang dari keluarga Zuang menjadi gila. Para jenius terbaik mereka malah disebut sampah. Berengsek. Namun, mereka tidak berani melakukan apapun karena identitas Dai King Wu. Mereka hanya bisa menjadi gila karena marah. Kamu tidak perlu membicarakannya. Di mataku, kamu juga sampah. Kau bahkan tidak berani melawanku secara langsung. Kau tidak punya kualifikasi untuk membuktikan daummu. Selain itu, Suelang sangat sombong, tetapi kekuatannya biasa saja. Apakah hanya Raja Surgawi dunia lain yang memiliki kejeniusan seperti itu? Anda sungguh mengecewakan. Lin Suan mendengus dingin. Anda akan membayar harga atas kefasihan Anda. Senyum di wajah Dai King Wu menjadi lebih menawan. Orang-orang yang mengenalnya pasti tahu bahwa dia benar-benar marah. Semakin menawan senyumnya, semakin mengerikan pula teknik sihir jiwanya. Benar saja, beberapa ahli generasi tua terguncang jiwanya. Mereka segera menundukkan kepala, tidak berani melihat lagi. Murid-murid muda di samping mereka tampak linglung. Seolah-olah jiwa mereka telah diambil. Teknik sihir jiwa milikmu tak berguna melawanku. Lin Suan berteriak dingin. Suaranya bagaikan auman naga sungguhan, bergema di sembilan langit. Orang-orang dari Divine Union juga datang. Mereka menyaksikan pertempuran itu. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka mendengus dingin. Kau ingin menyihir pemimpin serikat dengan kemampuan kecil ini? Konyol, wanita ini terlalu bodoh. Orang-orang di bintang kaisar tersembunyi juga sangat bersemangat. Lin Gongzi, silakan bergerak. Lin Gongzi telah mengalahkannya dalam sekejap. Para pengikut Dai King Wu berteriak dingin, Siapa Lin Woody? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk menyebut diri Anda tak terkalahkan? Benar saja, Peri adalah yang terkuat. Peri, aku cinta kamu. Peri, ayo kita pergi, bunuh dia, cabik-cabik dia. Mata para pengikut ini berwarna merah. Mereka sangat gila. Senyum Dai King Wu semakin lebar. Dia melihat ke depan dan dengan lembut menghembuskan napas harum. Aura ini berubah menjadi kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke depan dan menari dengan anggun. Pemandangan yang sangat indah. Ini adalah teknik jiwa rahasia. Jangan dilihat. Murid-murid generasi yang lebih tua dengan cepat menutup mata para jenius yang lebih muda. Jika mereka dilirik, mereka mungkin tidak akan pernah bisa menemukan jiwa mereka. Tak ada gunanya bagiku. Lin Xuan mendengus dingin sambil meludahkan pedang ki, membunuh semua kupu-kupu. Dia berkata dengan suara yang jelas, Aku memiliki pedang naga agung, yang tak terkalahkan. Jangan coba-coba membuatku bingung. Apakah Anda memiliki kemampuan lainnya? Jika tidak, aku akan mengirimmu ke Yellow Springs. Huh. Dai Qingwu mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan sebuah cambuk panjang muncul di tangannya. Dia mengayunkannya dengan ganas. Pada saat yang sama, dia menjentikan jarinya dan setetes darah hitam terbang keluar. Tetesan darah ini membawa aura yang sangat menakutkan. Begitu muncul, ia menembus sembilan langit dan sepuluh bungi, menghancurkan seluruh langit berbintang. Pada saat yang sama, pandangan Dai Qingwu menjadi semakin kabur saat dia terus-menerus mencabik jiwa Lin Xuan. Serangan pertamanya merupakan pukulan yang mematikan. Harus diakui bahwa wanita ini benar-benar sangat menakutkan. Waktunya tepat. Lin Xuan mengangguk, seperti inilah seharusnya afirma Sidau. Sosok Lin Xuan melesat dan dia bergegas mendekat. Dia sama sekali tidak menghindar. Dengan kekuatan fisiknya, dia langsung merobek langit berbintang menjadi berkeping-keping. Kemudian, dia melancarkan pukulan. Pukulan ini bagaikan pukulan dewa, membelah dunia. Ledakan. Tinju dewa sembilan matahari sangat mengerikan. Tubuh dewa yang lebih sukses dapat bersaing dengan Kaisar Agung. Pada saat ini, Lin Xuan mengerahkan seluruh kekuatannya, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Dai Qingwu terus menghindar. Sosoknya sangat anggun. Ada ribuan kupu-kupu di sekelilingnya, dan dia dapat langsung berteleportasi ke masing-masing kupu-kupu. Kupu-kupu ini tidak hanya dapat membingungkan jiwa, tetapi ketika terbelah, mereka juga dapat menjadi kekuatan yang merusak. Jantung semua orang di alam semesta berdebar kencang. Wanita ini terlalu menakutkan. Mungkin hanya kupu-kupu ini saja yang dapat langsung mengubah penduduk dunia menjadi boneka. Konfrontasi mengejutkan lainnya terjadi. Dai Qingwu mundur, dan beberapa retakan muncul di tubuhnya. Tubuhnya hampir tercabik-cabik. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan menetes ke langit berbintang, mewarnai cahaya bintang di bawah kakinya menjadi merah. Sialan, beraninya kau menyakiti peri itu. Aku akan bertarung denganmu. Berengsek. Ketika para pengikutnya melihat kejadian itu, mata mereka menjadi merah dan mereka menyerbu dengan gila-gilaan. Lin Xuan melambaikan tangannya, dan ribuan orang terpental. Lin Woody, kamu benar-benar membuatku marah. Senyum di wajah Dai Qingwu menghilang, digantikan oleh sedikit rasa dingin. Sepasang sayap kupu-kupu muncul di punggungnya, dan hukum-hukum yang melamun mengelilinginya. Pada saat yang sama, garis-garis yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya. Berdengung. Lalu, jiwa semua orang terguncang. Dalam keadaan kesurupan, mereka melihat sosok kupu-kupu besar terbang keluar dari atas kepala Dai Qingwu dan menyerang Lin Xuan. Apakah ini pengalaman keluar tubuh? Dia ingin membunuh Lin Xuan dengan kekuatan jiwanya. Semua orang tercengang. Api ilahi di tubuh Lin Xuan berkedip-kedip, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan tubuh ilahi. Sebaliknya, dia berkata dengan keras, kamu selalu bangga dengan jiwamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jiwamu tidak terkalahkan? Biarkan saya tunjukkan pada anda apa artinya menjadi tak terkalahkan. Lin Xuan membuka rinegannya, dan enam dunia terbentuk antara langit dan bumi. Reinkarnasi. Dengan teriakan rendah, enam dunia dengan cepat menyelimuti dan menelan jiwa Dai Qingwu. Dai Qingwu menjerit dengan sedih, tidak, minggirlah. Sayapnya menari-nari, tangannya yang bagaikan batu giyok mengepak, dan kekuatan jiwanya tak tertandingi luasnya. Namun, dia tampak tidak berarti dihadapan ke enam dunia. Pada akhirnya, tubuhnya terkoyak, dan dia jatuh ke enam dunia dan menghilang. Ledakan. Jiwa Dai Qingwu terbunuh, dan tubuhnya jatuh. Apakah ada yang mati? Semua orang tercengang. Sudah berapa lama, Dao Ferivir lain telah jatuh, dan itu adalah seorang jenius Nirvana Rilem yang bahkan lebih kuat. Ketika Dai Qingwu meninggal, ribuan pengikut di bawah kendalinya juga memegang kepala mereka dan berteriak, Ah, jiwaku! Jiwa mereka juga berubah menjadi abu, dan mereka pergi ke mata air kuning bersama Dai Qingwu. Semua orang merasa rambut mereka berdiri tegak. Beberapa murid yang lebih muda begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Jika sebelumnya mereka dikendalikan, bukankah sekarang berarti mereka sudah mati? Aku belum mati. Namun, pada saat ini, terdengar suara kesal. Selama aku mengendalikan jiwa manusia, aku dapat langsung menyerap kekuatan jiwa mereka, dan aku masih bisa bertarung. Suara Dai Qingwu datang dari enam dunia lagi. Semua orang terkejut. Wanita ini sungguh menakutkan. Dia diselimuti oleh enam dunia, dan dia masih hidup. Bahkan Lin Xuan pun terkejut. Dia dengan paksa merampas kekuatan jiwa orang lain untuk memperkuat dirinya. Dia memang kuat. Di enam dunia, Dai Qingwu telah menyerap kekuatan jiwa pengikutnya, dan tubuhnya menjadi luar biasa besar. Dia telah kembali dari enam dunia lagi. Lin Woody, kaulah yang meninggal. Dia bergegas menghampiri. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan mencibir, bodoh. Pedang reinkarnasi. Sekilas, hantu pedang reinkarnasi turun dan membelah jiwa Dai Qingwu. Kali ini, Dai Qingwu benar-benar hilang. 6.120. Semua orang tercengang. Langit berbintang itu sunyi. Setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa jiwa Dai Qingwu tidak dapat kembali lagi. Mereka berkeringat dingin. Apakah dia benar-benar mati? Jenius kedua dari alam nirvana telah mati di tangan Lin Xuan. Termasuk Zhuang Yu, ada tiga pembela doktrin. Lin Xuan terlalu kuat. Melanjutkan. Lin Xuan berkata dengan dingin. Dia merasa itu belum cukup. Apa yang dilakukan alam nirvana? Meskipun orang-orang ini kuat, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui kekuatannya? Dia telah bertarung dengan kaisar alam nirvana berkali-kali. Orang-orang itu seharusnya tahu kekuatannya. Mengapa mereka mengirim orang-orang ini? Apakah mereka ada di sini untuk mati? Di mata Lin Xuan, orang-orang ini hanyalah batu loncatan yang akan memungkinkannya meningkatkan auranya secara bertahap. Pada akhirnya, dia akan menjadi benar-benar tak terkalahkan. Dengan keraguan, Lin Xuan meneruskan perjalanannya untuk mencari pembela doktrin berikutnya. Berita tentang pertempuran ini juga menyebar. Dua pembela doktrin telah tewas di tangan Lin Xuan, yang menyebabkan kegemparan. Dia terlalu kuat, tak seorang pun bisa mengalahkannya. Dilihat dari penampilannya, Dao Vindication kali ini pastilah Lin Xuan. Dia sungguh tak terkalahkan. Semua orang punya pikiran yang sama. Namun, pada hari ini, ada sebuah berita yang kembali mengejutkan semua orang. Bahkan, ada beberapa orang yang berubah pikiran. Dao Chen, pembela doktrin alam nirvana, membunuh seorang kaisar agung dalam tiga serangan di dunia es dan salju. Begitu berita itu keluar, dunia terkejut. Semua orang tercengang. Dia membunuh kaisar agung dalam tiga serangan. Kekuatan macam apa ini? Dan orang ini juga seorang pembela doktrin. Dia adalah pembela doktrin alam nirvana. Ya Tuhan, betapa mengerikankah kekuatan orang ini? Banyak sekali orang yang ketakutan. Tidak peduli seberapa kuat Lin Xuan, mustahil baginya untuk membunuh kaisar agung dalam tiga serangan. Apakah ini ahli sebenarnya dari alam nirvana? Banyak sekali orang yang terdiam. Orang-orang dari klan leluhur dan sekte-sekte besar juga mengerutkan kening. Mereka sedang berdiskusi. Alam nirvana telah mengirimkan tujuh orang. Kebanyakan dari mereka palsu, dan hanya sedikit yang nyata. Dao Chen ini mungkin adalah orang paling penting dari semuanya. Benar sekali, dia membunuh kaisar agung dalam tiga serangan. Mereka bahkan tidak berani memimpikannya. Siapakah kaisar agung? Itulah pakar terkuat pada suatu era. Tetapi sekarang, dia telah dibunuh dengan mudah oleh kaisar batas. Itu benar-benar menghancurkan akal sehat mereka. Ketika berita itu menyebar hingga ke bintang kaisar tersembunyi, banyak sekali orang yang menjadi gempar. Inilah Higan yang sebenarnya, kartu truf yang sebenarnya. Mungkin, inilah musuh terbesar Lin Suan. Para anggota persatuan ilahi juga memiliki ekspresi hikmat. Bahkan mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin saat mendengar ini. Dao Chen. Itu menarik. Dia tahu itu. Raja surgawi dunia lain begitu menakutkan. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki orang-orang jenius yang hebat? Bukankah itu sedang terjadi sekarang? Kakak laki-laki Suan, Murong King Cheng dan yang lainnya juga khawatir. Bahkan Lin Suan tidak akan mampu membunuh kaisar agung dengan tiga serangan, kan? Lin Suan berkata, Jika dulu, aku tidak akan mampu melakukannya. Namun sekarang, mungkin tidak. Dalam tiga tahun terakhir, dia telah memurnikan benih api ilahi dan kiabadi hingga ke puncak. Kekuatannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia mengerahkan segenap tenaganya, dia yakin dapat membunuh kaisar agung dalam tiga gerakan. Ia bahkan yakin dapat membunuh musuhnya dengan satu gerakan. Tentu saja, itu akan menjadi langkah terkuatnya. Gerakan seperti itu hanya dapat digunakan satu kali dalam waktu yang singkat. Namun, jika orang lain tahu tentang hal ini, mereka pasti akan terkejut dan takut setengah mati. Beritanya belum berakhir. Ola tertinggi juga melaporkan rekor pertempuran yang mengejutkan. Guikianya telah membunuh seorang kaisar agung di bintang tulang putih. Ketika berita itu keluar, masa kembali riuh rendah. Seorang jenius lain yang telah membunuh seorang kaisar agung telah muncul. Selain itu, dia juga salah satu penguji Dao. Meskipun Ola tertinggi hanya mengirimkan tiga orang, salah satunya adalah Guikianya. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh seorang kaisar agung. Itu luar biasa. Antara dia dan Dao Chen, siapa yang lebih kuat? Bisakah Lin Woody mengalahkan ahli seperti itu? Ada banyak diskusi di berbagai bidang. Sebelumnya, mereka mengira Lin Suan pasti akan menang. Namun, situasinya kembali membingungkan. Bukan hanya itu saja, beberapa orang lagi tiba-tiba muncul. Orang-orang ini aslinya bukan bagian dari tim verifikator Dao. Namun, dalam beberapa hari terakhir, mereka tiba-tiba muncul. Salah satunya adalah Ye Wu Dao. Setelah dia keluar, dia mengalahkan semua orang. Pada akhirnya, dia bertemu dengan verifikator Dao lain dari sisi yang lain. Orang itu bernama Lei. Dao petirnya sungguh mengerikan. Dia bertarung dengan Ye Wu Dao, namun pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Ye Wu Dao. Banyak sekali orang yang terkejut. Ye Wu Dao juga memiliki kekuatan yang menantang surga. Ini bukan akhir. Orang lain muncul. Dia adalah seorang wanita. Dia mengalahkan Dao Ferivir lain dari Clan of the Ancients. Kemudian semua orang mengetahui bahwa nama wanita ini adalah Zhong Ling Siu. Kedua orang ini akrab dengan para seniman bela diri di bintang kaisar tersembunyi. Bahkan Lin Suan pun terkejut saat mendengar ini. Dia juga sangat akrab dengan kedua orang ini. Dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini akhirnya mencapai langkah ini. Setelah mendengar berita ini, Clan Kilin dan Clan Kunpeng terdiam. Putra Kilin menggertakkan giginya. Aku juga ingin membuktikan Dao Ku. Putra Kunpeng juga siap mencobanya, meskipun mereka tahu peluang mereka tidak tinggi. Namun, sebagai pangeran, mereka tidak mau mundur. Clan Gu. Gu Santong masih berkultivasi. Dia mengenakan jubah pertempuran Void dan mengolah bintang kuno Void. Pada saat ini, dia juga telah mencapai tingkat yang tak terduga. Ketika dia mendengar bahwa Lin Suan dan yang lainnya telah membuktikan Dao mereka, dia juga merasa iri. Kemudian dia berkata, Leluhur, aku khawatir aku tidak akan dapat membuktikan Daoku kali ini. Namun, percayalah padaku, aku pasti akan menjadi kaisar agung di masa depan. Santong, berbudiluhurlah. Jangan tidak sabaran. Para tetua klan Gu di sekitarnya semuanya angkat bicara. Mereka tahu bahwa Gu Santong telah banyak menderita sebelumnya dan telah banyak tertinggal. Ketika dia kembali ke klannya, dia telah maju dengan pesat. Sekarang dia sudah tumbuh sampai sejauh ini, mereka sudah terkejut. Tampaknya meskipun Gu Santong bukanlah verifikator Dao pertama, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk membuktikan Daonya di masa mendatang. Memang benar, sekarang setelah dunia bawah ke-9 telah terbuka, banyak orang dapat pergi ke sana untuk membuktikan Dao mereka. Namun, verifikator Dao pertama di langit berbintang memiliki makna khusus. Itulah mengapa Higan begitu gila. Orang-orang di berbagai dunia terus memperhatikan. Sepuluh hari kemudian, mereka menerima berita baru. Yew Dao telah bertemu dengan Dao Verifir lain dari klan leluhur. Setelah seharian bertempur, ia pergi dengan kemenangan. Setengah bulan kemudian, Zhong Lingxiu bertemu dengan seseorang dari istana tertinggi. Keduanya bertarung hingga seri. Lin Xuan tidak langsung bergerak. Verifikator Dao biasa sama sekali bukan tandingannya. Akan membuang-buang waktu baginya untuk bergerak. Sasarannya adalah dua orang. Salah satunya adalah Dao Chen dari Higan. Yang lainnya adalah Gui Kianyei dari Istana Agung. Keduanya memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Agung. Mereka adalah lawan sejatinya. Dao Chen, Gui Kianyei, apakah kamu berani bertarung? Aku akan menunggumu. Suara Lin Xuan menyebar ke seluruh alam semesta. Aku akan melawanmu. Seketika, sebagian orang tidak yakin. Lin Xuan mendengus dingin, penantang lainnya sebaiknya berkumpul. Jangan buang-buang waktuku. Ketika para penantang mendengar ini, mereka sangat marah hingga muntah darah. Sialan, apakah meremehkan kami? Datanglah ke sini jika kamu sudah kuat. Lin Xuan menggunakan api ilahi sembilan matahari untuk membentuk matahari buatan yang melayang di langit. Begitu matahari ini muncul, cahaya tak berujung menyapu ke segala arah. Banyak orang yang tubuhnya meleleh saat mendekat. Sial, kenapa aku merasa dia lebih menakutkan daripada matahari sungguhan? Seberapa kuat dia? Para penantang itu bahkan tidak dapat melintasi matahari, apalagi menantang Lin Xuan. Namun, sebelum Lin Xuan bisa menunggu kedua orang ini, pertempuran besar terjadi di langit berbintang. Itu adalah pertarungan antara Yewudao dan Daochen. Terima kasih telah menonton!